Hai, selamat datang kembali di channel ini, di mana kamu akan belajar lagi cara menjawab jenis-jenis soal yang ada dalam tes TOEFL, khususnya bagian Reading Comprehension. Jenis soal ini adalah soal yang paling sulit dalam TOEFL bagian Reading Comprehension, khususnya dalam TOEFL ITP atau Paper Based TOEFL. Tapi jangan khawatir, kita pelajari bersama ya. Soal ini dapat kita ketahui atau kita identifikasi dengan melihat apakah memiliki kata-kata kunci ini. Kata-kata kunci tersebut adalah implied, inferred, most likely, probably, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu menemukan kata-kata ini dalam tes TOEFL bagian Reading Comprehension, berarti kamu sedang menghadapi soal yang dinamakan implied detail question. Beberapa contoh soalnya antara lain, It is implied in the passage that it can be inferred from the passage that it is mostly likely that what probably happened that. Soal ini adalah soal yang paling sering muncul pada tes TOEFL bagian Reading Comprehension. Jenis soal ini menanyakan tentang jawaban yang tidak secara eksplisit dituliskan dalam teks. Jawaban yang benar adalah jawaban yang tersirat yang harus kita simpulkan dengan membaca kalimat yang tertera pada teks. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah, Pertama, dengan membaca apa sih yang ditanyakan dalam soalnya. Ketika kita sudah menemukan apa yang ditanyakan dalam soalnya, Nah, pada teks TOEFL tersebut, Akan terdapat kalimat yang ada di sekeliling kata atau perasa yang ditanyakan dalam soal. Bacalah kalimat sekeliling tersebut, Lalu, buatlah kesimpulan, Dan bandingkan dengan pilihan jawaban yang tersedia. Kesimpulan yang kamu buat ini, Haruslah memiliki makna yang sama dengan salah satu pilihan jawaban. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Sebelum itu, ayo kamu coba berlatih dulu dengan mengerjakan 8 soal implied detail Dengan klik link yang ada pada deskripsi video ini. Setelah kamu selesai mengerjakan, Kamu bisa tahu jawaban dan perasanya pada video ini. Untuk soal nomor 1 ini, Terdapat kata implied yang merupakan salah satu kata kunci Atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa soal ini adalah soal implied detail. Oleh karena itu, Coba kita cari kata atau perasa yang ditanyakan dalam soal ini. Nah, untuk soal nomor 1 ini, Perasa yang ditanyakan adalah, If a kayak has two holes, then, Jika sebuah kayak itu mempunyai dua lubang, Maka, Nah, coba kita cari, Kata kayak dan kata holes di dalam teks. Kata kayak dan kata holes di dalam teks bisa kita temukan di baris keempat. Kata kayak dan kata holes bisa kita temukan di baris keempat dan kelimat. Dari kalimat, A kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider. However, Some kayaks are made for two. Nah, disini kata kayak memang kita temukan. Tapi, Dimanakah kata holes? Nah, kata holes ini memiliki arti yang sama dengan kata opening. Holes memiliki arti lubang. Opening memiliki arti bukaan. Dalam konteks kalimat ini, Baik lubang dan bukaan memiliki makna yang sama. Nah, ketika kita pahami kalimatnya, Memang fungsi lubang dan bukaan ini untuk apa? Dalam kalimatnya dijelaskan, One opening in the deck for one rider. Satu bukaan di dalam decknya untuk satu pengendara. Lalu, However, Some kayaks are made for two. Akan tetapi beberapa kayak itu dibuat untuk dua. Dua apa? Dua pengendara. Dari kalimat ini, Bisa kita simpulkan bahwa makna tersiratnya adalah, Bukaan tersebut atau lubang tersebut berfungsi untuk pengendara dari kayak. Ya, dan jawabannya A, It accommodates two riders. Karena soalnya menanyakan, Apabila kayak mempunyai dua lubang, Maka, Lubang tersebut mengakomodasi dua pengendara. Itu kenapa jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal nomor dua. Di soal nomor dua, Kata kunci yang bisa kita ketemukan adalah kata invert. Invert dengan kata implied, Yang tertera pada soal nomor satu, Memiliki makna yang sama, Yaitu tersirat. Oleh karena itu, Cara menjawabnya pun sama. Kita coba cari atau perhatikan, Kata atau frasa yang ditanyakan dalam soal nomor dua ini. Kalau kita bisa lihat, Kata dan frasa tersebut adalah setelah kata that. An example of the animal mentioned in lines 11 to 12 might be, Suatu contoh hewan yang disebutkan di baris 11 dan 12, Kemungkinan adalah, Nah, Perasa ini perlu kita temukan di dalam teks. Oleh karena itu, Bisa kita simpulkan bahwa, Yang perlu kita cari adalah, Kata animal yang disebutkan di baris 11 sampai 12. Nah, Di baris 11 sampai 12, Kalimatnya adalah, Di sini ada kata animals yang muncul di baris ke-12. Oleh karena itu, Coba kita perhatikan kalimat sekelilingnya. It is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Umiyak ini digunakan untuk memburu hewan yang terlalu besar untuk diburu dengan menggunakan kayak. Dapat kita simpulkan bahwa, Animals di sini adalah animals atau hewan-hewan yang ukurannya lebih besar dari kayak. Oleh karena itu, Coba kita lihat pilihan jawabannya, Dan tentukan mana hewan yang ukurannya lebih besar dari kayak. Menurut kamu, Jawabannya yang mana? Ya, Dan jawabannya adalah, C, Whale, Ikan paus, Karena ikan paus memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari kayak. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kata kunci yang bisa ditemukan dalam soal ini adalah kata implied. Implied memiliki makna yang sama seperti invert yang artinya tersirat. Oleh karena itu, Ini adalah soal yang lebih sulit dari soal 1 dan 2. Karena kata atau frasa tidak tertera pada soal nomor 3 ini. Jadi kita tidak mengetahui apa sih yang ditanyakan dalam soal ini. Oleh karena itu, Apabila kita menemukan soal seperti ini, Kita harus melihat pilihan jawabannya. Dan dari sana, Kita bisa melihat kata atau frasa yang sebenarnya ditanyakan soal ini. Dalam pilihan A, B, C, dan D, Kita bisa temukan kemiripan atau kesamaan, Yaitu kata atau frasa California Redwood dan kata atau frasa Giant Sekewa. Oleh karena itu, Bisa kita simpulkan bahwa soal ini menanyakan tentang perbandingan kedua pohon California Redwood dan The Giant Sekewa. Kedua pohon ini penjelasannya dapat kita temukan di baris 2 dan 3. Dari kalimat, Nah, kalau kita lihat di soal atau di pilihan jawabannya, Yang ditanyakan dari kedua pohon ini adalah tentang dedaunannya, Dari kata leaves. Oleh karena itu, Kita perlu mencari kata yang memiliki makna yang sama dengan leaves, Atau yang konteknya sama dari kedua pohon tersebut. Di kalimat di baris kedua dan ketidak tersebut, Kita bisa menemukan kalimat BAUTH EVERGREEN CONIFERSE. CONIFERSE itu adalah pohon cemara. Dan kata evergreen artinya selamanya hijau, Dan BAUTH artinya keduanya. Oleh karena itu, Bisa disimpulkan bahwa kedua pohon ini akan selamanya hijau. Lalu apa hubungannya dengan daun yang ada atau tertera pada pilihan jawaban? Hubungannya adalah bahwa pohon ini dan dedaunannya Akan selamanya hijau yang diwakili dengan kata evergreen. Oleh karena itu, Kita perlu pilih jawaban yang maknanya sama dengan makna Bahwa kedua pohon tersebut akan selamanya hijau, Atau kedua baunya akan selamanya hijau. Nah, menurut kamu jawabannya yang mana? Ya, dan jawabannya adalah D. The leaves of neither type of tree in the passage turn brown in the winter. Yang maknanya adalah, Kedua daun dari kedua pohon tersebut tidak akan berubah menjadi cokat di musim dingin. Karena akan selamanya hijau yang diwakili dari kalimat BAUTH EVERGREEN CONIFERSE. Kita lanjutkan ke soal nomor empat. Di soal nomor empat ini, Kata atau frasa yang ditanyakan adalah Sierra Nevadas. Oleh karena itu, Kita perlu cari di dalam teks Sierra Nevadas ada di baris keberapa. Sierra Nevadas terletak di baris kelima. Coba kita lihat kalimat sekelilingnya ya. Di kalimat sebelumnya, Ada pernyataan, Along the western slopes of the Sierra Nevadas. Slopes artinya adalah lereng atau landayan. Bisa kita simpulkan bahwa lereng atau landayan ini mengacu ke dalam konteks pegunungan. Western slopes dalam konteks ini artinya pegunungan di bagian barat. Oleh karena itu, Karena setelah kata slopes ada kata off, Maka Sierra Nevadas ini bermakna pegunungan yang ada di bagian barat. Nah menurut kamu, Dari A, B, C, D, Mana jawabannya? Ya, dan jawabannya adalah A mountain range atau daerah pegunungan. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal ini mirip dengan nomor 3, Karena kata atau frasanya tidak ditanyakan dalam soal. Oleh karena itu, Kita harus melihat pilihan jawabannya Untuk mencari informasi apa sih yang harus kita temukan di dalam teks. Dalam pilihan jawabannya, Kita bisa menyimpulkan bahwa soal ini masih menanyakan tentang perbandingan kedua pohon yang dinyatakan di dalam teks, Yaitu Giant Sochua dan California Redwood. Dan kalau kita perhatikan pula, Terdapat kata-kata seperti taller dan larger. Nah bisa kita simpulkan bahwa soal ini menanyakan tentang perbandingan ukuran dari kedua pohon tersebut. Perbandingan ukuran dapat kita temukan di baris ke-6 sampai ke-7. Dari kalimat, Lalu dari kalimat 6 sampai 7, Dari kalimat-kalimat tersebut, Yang perlu kita garis bawahi adalah pernyataan Nah, makna ini adalah Bahwa pohon Giant Sochua itu tidak setinggi pohon California Redwood. Kenapa? Karena pohon Giant Sochua adalah pohon yang terbesar, Sedangkan California Redwood adalah pohon yang tertinggi. Nah dengan perbandingan tersebut, Menurut kalian jawaban yang benar yang mana? Ya, dan jawabannya adalah B, The California Redwood is not as big around as the Giant Sochua. Kenapa? Karena disini pernyataannya adalah bahwa pohon California Redwood ini tidak sebesar pohon Giant Sochua. Kenapa? Karena dari penjelasan kalimat tadi, Giant Sochua adalah pohon terbesar, Sedangkan California Redwood adalah pohon tertinggi. Jadi sudah pasti California Redwood ukurannya tidak akan sebesar pohon Giant Sochua. Untuk soal nomor 6 ini, Jawabannya bisa kita lihat di baris kelima. Although the game is now published in countless languages and versions. Jadi si permainan ini telah dipublikasikan di berbagai bahasa dan berbagai versi. Jadi kalau yang ditanyakan adalah versi Perancisnya, Kira-kira akan memuat properti apa? Apabila permainan Monopoly dimainkan di daerah Perancis. Menurut kalian jawabannya yang mana? Ya, dan jawabannya D. The Eiffel Tower. Karena Eiffel Tower adalah suatu properti yang berada di negara Perancis. Kita langsung ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini menanyakan alasan kenapa Darrow memilih Atlantic City sebagai setting atau tempat permainan Monopoly. Nah, untuk menjawab soal ini, Kita harus membaca kalimat 10-11. But in Atlantic City, New Jersey, the site of numerous pre-depression vacations. Jadi kota Atlantic City di New Jersey ini adalah tempat untuk berlibur. Nah, dalam konteks ini kita bisa sempulkan bahwa ketika kita berlibur, Kita akan membawa suatu memori atau kenangan yang indah. Nah, menurut kamu jawabannya yang mana? Ya, dan jawabannya adalah A. It brought back good memories atau membawa kenangan atau memori yang indah. Karena secara tersirat ketika kita berlibur, dalam konteks ini berlibur ke Atlantic City, Kita akan mengenang hal-hal yang mengembirakan pada saat liburan tersebut. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nomor 8 menanyakan tentang Parker Brothers. Jadi Parker Brothers ini kemungkinan adalah apa? Parker Brothers bisa kita temukan di baris 12-13. Dari kalimat, Parker Brothers purchased the rights to Monopoly in 1935 And took the first steps toward the mass production of today. Jadi Parker Brothers ini membeli hak cipta permainan Monopoly di tahun 1935 Dan mengambil langkah pertama produksi massal hingga saat ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa Parker Brothers ini tidak hanya membeli hak cipta, Tapi juga memproduksi permainan Monopoly. Nah, menurut kamu, Parker Brothers ini apa? Ya, dan jawabannya adalah B. A game manufacturing company Karena Artinya adalah Perusahaan pembuat permainan Karena progress-product tadi di dalam kalimatnya Memproduksi secara massal permainan Monopoly tersebut. Mudah-mudahan video pembahasan soal Implied Detail Question ini bermanfaat untuk kamu Dan sampai berjumpa di video-video pembahasan soal TOEFL lainnya. My name is Andrian And I'll see you around. Bye-bye.